Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas Di video kali ini kita akan belajar memanggil file CSS atau style sheetnya ke halaman HTML yang kita punya Nah sebelum ini, sebelum video ini, saya sudah kasih tutorial bagaimana memanggil file gambar Nah mekanisme menggunakan file CSS itu sebenarnya sama aja Ya dimana kita nanti akan bekerja menggunakan folder, eh sorry, menggunakan mekanisme url4 memanggil folder static Nah ini coding kita sebelumnya, dimana disini kita mengambil gambar ya, disini menampilkan gambar Oke, kita, ini jangan dibuka dulu, nanti ini jadi contekan Oke, karena sesuai dengan peraturan ya, setiap satu video itu akan kita buat satu file terpisah Jadi kita buat file baru disini, new file web12.py Di bagian sininya isinya sama dengan yang ini, ya sama dengan yang video sebelumnya Tapi kita tulis aja untuk melatih tangan kita ya Disini from plus import plus koma render, eh sorry, disini render template Oke ini kita matikan dulu server sebelumnya, oke Sudah ya, disini from plus render template Lalu disini app sama dengan plus kurung buka underscore underscore name underscore underscore Lalu kemudian disini kita buat dekorator app.root Disini kita kasih root utamanya Disini dev, apa ya, home aja ya, home aja sama aja Isinya return render template Templatenya kita kasih nama Apa, index Yang belum ada, index 4 Index 4.html Eh sorry, ini udah ada, index 4 Oke, ini kita save Lalu di bagian template kita new file Index 4.html Oke, index 4-nya sudah ada Lalu kemudian di index 4-nya Nah, kita buat coding Bagaimana caranya memanggil CSS yang kita punya Nah, cuma kita harus bikin dulu nih CSS-nya CSS-nya Itu Sebentar, mana CSS-nya saya cari contekan dulu CSS-nya Di sini aja Di static Kita buat file CSS disini New file New file-nya disini Style Style aja Biasanya namanya seperti ini Styles.css Oke, di style.css ini Kita buat tag apa ya P aja, paragraph Nah, disini temen-temen bisa menuliskan CSS-nya yang temen-temen mau color Titik 2 Green Begini ya Lalu kemudian Font Size Titik 2 18 PX Oke Cukup begini aja lah ya Gak usah lama-lama Nah, temen-temen kan nanti bisa pakai CSS Apapun yang temen-temen bikin Entah itu bootstrap Ataupun apapun Nanti Intinya file-nya seperti ini Di bagian index.html-nya ini Nah, ini yang Utamanya Di sini Kita harus Buat sesuatu Misalkan gini Di sini Buat H1 lagi Lalu di sini H1 lagi Ini file H1-nya Lalu di bagian sini Kita tulis Contoh Memanggil CSS Lalu di sini kita tulis Paragrafnya Oke, ini Adalah Paragraf Contoh Oke, ini adalah paragraf Contohnya Index-nya sudah Di web 12 Kita panggil Index 4 Di sini Paragraf Contoh Nah, bagaimana memanggil file-nya Yang ada di saldo CSS ini Sebenarnya sama seperti Menggunakan Pemanggilan gambar yang ini Jadi di bagian Ininya Resource-nya Panggil File CSS-nya Cuma Untuk CSS itu kan Agak beda ya Tag-nya di sini Pakai link Link Setelah itu Rel-nya kita tulis Jadi Style Style Sheet Ini Nah, disininya bukan SRC Tapi Ref-nya Nah, baru di sini Kurung buka Croll buka Croll tutup Kurung buka Croll tutup Disini URL for Disini Statik Filename Sama dengan Kutip-kutip Apa CSS Slice Styles .css .css Oke Di bagian sini Cell.css Lalu kita tutup Eps, sorry Disini kita tutup Nah, kayak gini Jadi Ini kan Pemanggilan CSS Biasa ya Kalau kita Belajar HTML Kan kayak gini ya Ada rel-nya Style sheet Lalu Ref-nya Ref-nya ini kita Arahkan ke Lokasi Folder static Karena ada di Folder static Baru di filename-nya Disini Panggil foldernya lagi Lalu Disini Styles .css Oke Sekarang Web 12-nya Kita running Oh, sorry Disini Belum ada If main-nya ya Nah, yang ininya If Undersor Undersor Name Undersor Sama dengan-sama dengan Disini Kutip Undersor Undersor Main Undersor Undersor Titik 2 App . Apa Run ya Run Kurung Buka Dibugnya Sama dengan True Oke Ini kita Save Lalu kita Jalankan Nah, ini Server-nya udah Jalan Kita panggil Lagi Nah, ini Yang Sebelum Ini ya Yang kita Bikin Video sebelumnya Ini kita Enter aja Untuk Restart Nah Nanti CSS-nya Muncul Disini Terpanggil Karena CSS-nya Berhasil Kita Panggil Kalau kita Klik Kanan View Peg Source Nanti Akan Ada Ini Static CSS Eh Sorry Ini Folder Static CSS Styles Ketika Dibuka Ada Kode CSS-nya Oke Itu Teman-teman Intinya Ada Pada Mekanisme Di Disini Di Halaman HTML-nya Kita Panggil Menggunakan URL4 Nanti Akan Dibaca Oleh Python-nya Untuk Merender Ke Lokasi Tujuan File Yang Kita Mau Sama Dengan Memanggil Gambar Itu aja Jangan lupa Untuk Dicoba Seperti Biasa Ini Coding-nya Ini Index-nya Dan Ini Style CSS-nya Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai